Beberapa hari terakhir, gue coba buat otak ketik mod Gue juga suruh download title update jika 23 keempat yang terbaru Ditambah dengan alpha 4 dari Viver Apa aja yang baru, mari kita lihat Oke, jadi ini adalah video update Gue bakal kasih lihat lu beberapa hal Dan juga sekalian mungkin bisa ngebahas soal Kredit mod club kita berikutnya Yang mungkin dalam waktu dekat bisa langsung kita mulai Meskipun mungkin seminggu ini kita fokus ke World Cup dulu aja kali ya Konten World Cup, kredit mod bakal lanjut Negara, terus tambah lagi dengan ada konten tambahan Indonesia kan Dengan mod yang dari ELM itu Ini satu hal yang gue juga baru tau Ternyata mod tuh gak bisa lu gabung pak Jadi saya learning by doing Kemarin gue coba gabung, hancur semua Jadi emang ternyata kalau misalnya lu lagi ngemod ELM Ya ELM aja gue udah bikin dua profile gitu loh Jadi kayak profile yang khusus buat mod Indonesia Gue gak bisa nyanyain Viver gitu loh Jadi itu harus beda Jadi kalau misalnya gue nyanyain Viver Mod yang ELMnya mesti mati gitu loh Tapi ya namanya juga orang lagi belajar gitu kan Hal baru, PC segala macem Jadi ini hal pertama yang gue kasih liat adalah Kita mungkin bisa langsung saja Lu liat kan di thumbnail kan Broadcast package pak Iya Ini berhubungan dengan CDS Road to Glory Anda masih inget gak ini? Anda masih inget dengan target kita Jadi ini sebenernya kita kalau misalnya ngomongin balik soal Target atau One year plan untuk ke depan Ini masih sesuai jadwal ya Kemarin Oktober, November tuh kita Ajax Abis itu gue udah kasih tempat untuk November sampai Februari itu Ada logo PL Dunia Artinya ada content World Cup Yang sekarang kita lagi jalanin Terus ada Crash yang masih berbayang Gak tau klubnya apa Jadi pokoknya intinya kita akan bikin satu credit mode club Berarti deadline-nya ya tanggal Eh ya Februari gak ada tanggal gitu loh Terus Februari ke April Ntar ada satu club lagi kita mainin credit mode Baru mulai April Kita udah mulai persiapan buat Road to Glory Dan itu bakal poanjang sekali sampai Oktober Nah, Road to Glory ngomong-ngomong Jadi kita masih di jadwal ya Masih aman nih Secara timeline ini harus saya Perhatikan terus supaya tidak molor gitu kan Supaya kita bisa sesuai dengan jadwal sudah ditentukan Jadi, kalau misalnya ngomongin soal Road to Glory Ini adalah salah satu fitur yang Ini bukan dari Viver sebenernya sih Ntar gue bakal coba untuk kasih linknya di bawah ya Mungkin lo yang pada main di PC juga bisa pake Jadi ini broadcast package buat EFL Dan tidak hanya EFL pak Karabau Cup sama Emirates sampai Cup Kita coba aja liat ya Ini gue baru ngelode game pertama nih Gak tau ini udah langsung masuk atau enggak Tapi nanti kalau misalnya gak masuk ya Saya coba buat atur-atur lagi Otak-atuk lagi Jadi kalau misalnya mau ngecek itu di Domestic Tournament Gak sih kalau gak salah Nih gue kasih liat dulu yang ini ya Yang Cup-Cup-nya ya Pak Jadi ini untuk Kenapa ada US Open Cup ini Jadi tuh ini untuk FI Cup sama Karabau Cup Coba ya gue juga yang FI Cup yang gue belum liat kalau gak salah Nah ini kan ada pilihan timnya segala macem Jadi salah satu mode yang gue tambahin adalah Mode buat broadcast package Itu udah including scoreboard di kiri atas segala macem Terus Ada satu lagi tuh Anthem Jacket Jadi gak semua tim memang Cuman tim-tim tertentu aja Tapi coba ya Kita pake Mungkin yang udah pasti ada Anthem Jacketnya MU kali ya Soalnya Arsenal tadi gue sempet coba Kayaknya gak ada deh Anthem Jacketnya Atau Liverpool Coba MU deh Kita coba MU aja Jadi ini kan main di kompetisi FI Cup ya Ini ada beberapa hal yang mau gue coba Ntar mungkin gameplaynya ya boleh Kali beneran main MK Donuts FGR kali ya Jadi ini materi juga ntar bakal gue posting di Twitter Terus ada juga tambahan gue bikin ini Jadi ada kayak Apa sih logo Televisi di pojok kanan atas Dan bukan televisi Apa sih Channel Logo channel gitu ESPN Dozen dan lain-lain gitu Itu bisa diganti pak Jadi kayak Mau ESPN lo mau Hei sis sis Hei sis sis Ngapain anjing Oke Saya gak tau ini apakah salah dari EA Atau salah dari Viver Atau salah saya Bisa jadi Gak tau Gak tau Mungkin aja gue ada yang Gara-gara gue ganti-ganti dari ELM ke Viver Jadi ada yang Damage atau apa File-nya gak ngerti gue udah Ya Nah ini Tapi ini ada juga yang saya tambahin di mod Anda bisa lihat di newsnya Ini sebenernya udah kelihatan di video Indonesia tadi sih Sky Sports Iya Tapi ngeliat dia joget-joget begini-begini Terus ajing Lucu sih jadi ya Gak udah gitu pas berhenti tuh kayak gak nge-bug gitu Lemak tangannya di atas aja Tuh-tuh Sky Sports Liat news Kirinya Sky Sports Itu Itu tambahannya Ya detail kecil doang Tapi kayak jadi agak beda Dan rasanya Yaudah Daripada kita pusing Sebelumnya kita liat mungkin Squad Hub Eh gak bisa ada Squad Hub kalau disini ya Karena kayaknya ada beberapa real face baru gak sih main EMU Coba deh sekarang cek deh gue Coba ya Iya deh deh Masih update Kayaknya Bentar-bentar Coba cek deh Lucu sih masih Ini aman berarti ya Modenya masuk Elanga Terus Siapa lagi Ronaldo Sama-sama aja ya In the love Gue gak tau kenapa Ethan gak punya real face Seharusnya punya real face dong Kayaknya memang dari EA nya gak ada Terus ya Si Viver mah gak peduli main-main tua Main-main muda mereka biasanya Malah siap mantep banget real face Terus ini Kayaknya dari sebelumnya udah ada ya Jadi untuk yang Alpha Jadi yang Waktu itu gue live streaming Yang Viver Itu tuh Alpha 3 Ini Alpha 4 Ada 200 real face baru yang ditambahin Jadi gila banget kan Banyak sekali bro Gue lupa deh Kayaknya Magebrie baru deh Ini Ini pemain Tunisia dipanggil Timnas ini World Cup Hannibal Magebrie Terus siapa lagi Tahit Chong emang iya Amat dia lo real face Gue agak-agak lupa sih main-gir real face You're tired dari waktu itu kayaknya real face Pelisernya real face Terus ini Terlahir juga Juga real face jadinya Jadi itu untuk MU Yaudah kita coba aja kan Tujuannya mau ngeliat broadcast package-nya ya Jadi Waktu itu kan sebenernya gue lupa deh Bentar deh FA Cup tuh broadcast package-nya ada gak sih di Viva Dulu tuh sempat Nah ini udah bener sekarang Loh anda tenang sekarang bro Tadi kenapa? Dia kuraga itu ya Kenapa dia? Nggak Waktu itu tuh sempat ada FA Cup tuh license loh Cuman gue lupa di Di Viva yang mana? Viva tahun berapa? Tahun ini kayaknya enggak deh Tahun ini tuh enggak Bolanya ya Tentu saja bola ini Nah ini Ini satu hal lagi mau gue bahas pak Jadi Kemarin tuh ada sempat beberapa orang Dan gue juga notice sih Gue juga ngomong kan Yang bilang Bang game speednya lo otak-atik ya? Nggak pak Game speednya tuh gak gue otak-atik Cuman gak tau kenapa memang Gue juga berasa sih Speednya tuh agak sedikit lebih kenceng Di PC dibanding biasa kita main di Anda lihat konten di PS5 kan Ada opsi sebenernya untuk bikin slow pace Gue udah coba main Lumayan berasa Agak jauh Dan gue takutnya Ya sebenernya sih Gak apa juga sih Tapi gue takutnya Ketika gue udah main begini Ini berarti Yaudah Semua konten CJM Keren modnya harus begini Karena kalau misalnya dibedain Ada yang satu default Ada yang satu slow pace Gue gak bakal bisa main pak Karena beda Maksudnya kayak ini Pas kemarin gue main slow pace Gue pencet sprint Itu berasanya kayak jalan Sampai gue kira controller gue yang rusak Padahal ini saya baru beli Dual stance ini Ternyata emang bukan R1 gue rusak Tapi emang Emang pelan gitu loh Jadi kayak pace pemainnya tuh Gak kerasa sama sekali Karena game-nya Emang game speednya dikurangin Tapi kalau misalnya emang Menurut lu Yaudah biar realistis bang Biar lu main bola Pemain gak kayak ice skating Segala macam Ya boleh Slow pace Tapi berarti saya stop Ultimate Team total Gak mungkin bisa main gue pak Ultimate Team di PS5 kan Ya gue mainnya tentu saja Gak mungkin gue slow pace dong Itu kan main online Jadi Karena beda Ya ini lu bisa lihat contohnya sih Di internet ini kali ya Kita coba main dikitnya 10 menit gitu Bentar sih tadi mau ngapain sih Mau matiin audio ya on Oke Sip Jadi ini kita lihat broadcast package-nya Emirates of VK Jadi Misalnya saya mainkan si Short Tire Terus Siapa lagi sih yang real face keren Malasia main Terus Kita mainin Bentar-bentar gue baru nyadar Si Ini kemana pak Halo Si itu kemana Oh gak didaftarin ya Garnaco dimana anjir Gak didaftarin ya pak Gak mungkin tapi ini aja rame Ini aja Garner segala macam ada Wait Ini ada yang Ada yang Ada yang aneh nih Ntar kita coba lihat di depan deh Gak apa ya Untuk disini yaudahlah Gak apa kita cuma mau lihat Broadcast package Kenapa Garnaco Garnaco di MU kan gimana sih Gue tuh Gue tuh cuma takutnya ada masalah Ketika gue gak tau deh nih Kalau misalnya ada yang nonton Moder selatu nih Mungkin Alif atau Siapa gitu Mungkin bisa kasih saran kali ya Ya Alif atau langsung WA saya aja Bisa sih Ada nomor saya Enggak maksudnya ini Kalau misalnya gue ganti-ganti Dari mod 1 ke mod lain Gue tuh bikin 2 profile Di mod manager gitu loh Jadi ada yang profile khusus buat Viver Yang ini Video ini Ada 1 profile khusus Indonesia Yang video tadi Ini ya Ini pake dozen Gimana sih bacanya dozen Dozen apalah itulah Jadi gue bedain gitu loh Nah ini kan Wah tapi ini keren banget sih pak Beda ya Beda Masa sama yang dulu Bikin bagusan ini sih Ngawur ya Ini bagus loh Ini FA Cup nih Kayak fresh banget gak sih Gue takutnya ada masalah Kalau misalnya gue tuker-tuker terus Dari 2 mod beda itu Gatau deh Garnacho hilang soalnya Atau memang di relive Garnacho Tidak daftar dengan FA Cup Tapi gak mungkin kayaknya deh Kayaknya gak mungkin deh Gue pengen liat ntar Prematch run apa Munculnya gimana nih Kalau misalnya FA Cup nih Pokoknya ntar semua mod Yang gue pake di video ini Termasuk tentu saja Yang utama Viver Gue bakal taro di deskripsi Ya keren banget Ini keren banget sih Liat dong Ini harusnya generic pak Harusnya kayaknya sih generic ya Gue lupa Mungkin di FA Cup asli Juga ada FA Cup Karena gue gak pernah main FA Cup FA Cup kan Tapi ini Ini kalau misalnya Ini emang ternyata mod Ini keren banget sih Keren banget pak Abis ini kita coba FA Cup Abis itu coba ke EFL ya Nah ini sekalian mungkin gue Emang ini kan video emang ngetes Video ngasih nunjuk lu Dan lain-lain kan Diskusi segala Masih lanjutan kita Jadi ya Kita coba tes gameplay Di slow pace nih ya Anda coba liat Oke ini Burnley Eh Farel loh CJ Egan Riley Josh Kulen Ini Josh Kulen Bentar Josh Kulen Kok Scott Wine Beran nomor 11 Eh Scott Wine Real face gak ya di V4 Coba kita liat Bentar muncul gak Kok ini pemain mereka Burnley Kayak gitu sih Rotasi banget ya Gimana sih Gue gak pernah soalnya main di Turnamen gitu loh Gue gak pernah main di Maksudnya kayak Ini kan turnamen mode kan Gue gak pernah main turnamen mode Bentar Saya nge-freeze nih Gue takutnya gak ke-record loh Ya gak tau deh Ya kalau misalnya gak ke-record Ya sudah lah Ntar kayaknya gue mesti Nge-check dulu deh pak Bentar ya Abis pertaniannya gue nge-check Terus kita kayak backup aja kali ya Oke tuh liatnya di bawah tuh Ajar keren banget pak Ultraboard Ada tuh Saniva 23 Enggak ini fix Ini mode sih Tuh liat kiri atas Ajar keren banget coy Nih ini slow pace nih pak Ini gameplay slow pace Tuh 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 itu barusan Ini nih ini Malaysia Lu liat dong di kanan Gue udah pegang kontrolernya Udah 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 pencet R1 Udah lari Gak kayak lari tapi Oke coba ya Coba nih suruh lari ya Nih Ini saya lari nih Ini saya lari Tuh segitu doang Itu Itu lari pak Segitu Kalau misalnya anda Mau ngeliat Yang bener-bener simulasi Sepak bola Ya slow pace Nah ini lari nih Ini lari nih Lari udah saya teken Sengeceng-sengecengnya gitu Enggak soalnya pemain-main Burnley juga Aneh gila Ya ini pemain Burnley semua Oh bentar deh Apa emang Burnley begini squadnya ya Kan gue udah lama ngeliat Burnley Mereka ada championship Championship kan Kebobolan nih Oh enggak lo Nice Coba deh gue penasaran deh Misalnya siapa sih Ronaldo nih Enggak Saco deh Coba ya Coba Itu lari tuh Saco Itu lari Sudah lari Ini udah lari pak Tuh Ya lebih ini sih Lebih realisis aja Jadi gak terlalu cepet kan Gue sih seneng-seneng aja Cuman masih adaptasi pak Dan mungkin ya Ultimate-nya jadi gak terlalu gila gitu kan Karena kan yang masalah di ultimate Difficult ultimate di Game speed yang normal kan ya itu Nah coba nih Short tire Shooting Oke Kayaknya sih lebih simulasi bola aja gitu ya Yaudah kira-kira begitu Saya cek recording saya Terus kita cek efek up Gak ada masalah Hasil recordingannya aman Ini gue mau ngecek dulu Beneran ilang gak sih Garnaconya Atau memang tadi gak tau For some reason disitu ilang aja Oh iya lo gak ada lo pak Waduh Bentar Coba 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 Enggak ini ada something ini berarti Soalnya Gue ketika gue ubah-ubah Ini Mod Itu tuh harus ada kayak squad file yang gue ilangin Kayaknya belum gue balikin tadi nih Mungkin itu mungkin Coba gimana kalo gue download latest update Atau ini at least squadnya jadi online Yang gak memperbolehkan atau direkomendasikan untuk tidak online tuh yang ELM Kalo misalnya Viver harusnya online aman sih Harusnya ya Coba nih Mungkin muncul nih Mungkin karena Tapi gak ada Mungkin karena tadi gue gak main Ini kali ya Mungkin karena tadi gue gak main online Squad offline Coba-coba cek lagi ya Tadi gak ada soalnya barusan gue cek Coba kita cek Ke United Apa yang terjadi dengan Garnaco bro Oke coba Cuman dia doang ilang kan Atau ada main online yang ilang Wih gak ada loh pak Oke ini kayaknya gue mesti balik dulu Gue mesti keluar dulu sih Saya mesti balikin squadnya dulu Sebentar ya Oke baik Sebenernya tadi squadnya udah ada Sejumpahnya udah gue balikin lagi Gak tau Wih ya lo gak ada Aduh Gue bener-bener Ini gue gak halu kan Emang gak ada manusianya kan Garnaco kan Apa yang terjadi ya Iya gue gak ngerti sih Gue gak ngerti kenapa Kenapa bisa hilang Coba deh Oh itu gue kalau gak salah punya Saifan United kan Keren mode ya Eh Gue bikin Saifan United ke sih Coba deh coba Gue penasaran aja Apa yang terjadi Jadi ini bagian dari Oh itu dia Itu United Bagian dari Ya belajar dah Gak soalnya Harusnya sih tetep ada nih Karena ini kan Saifan dari sebelum Gue update-update kan Gak kemarin soalnya ada Setelah gue Update yang Lo 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 Ini dari awal lagi ya Bentar Coba kita lihat squad lengkapnya United deh Oke Nah ini harusnya Ini beda nih Ini kayaknya sih ada nih Mari kita lihat Fish Sekarang cek real face aja Tipis-tipis Kayaknya sih ini ada sih Harusnya sih Tadi gak ada Charlie Savage juga gak ada ya Iqbal juga tadi gak ada Iya kayaknya beda nih Squadnya Nah itu dia ada Bener Tuh kan ada real face ya Gue gak tau Gue gak tau kenapa yang tadi Gak ada Jadi ini karena Saifan udah dari lama Saya tidak Antonnya juga tadi gak ada ya Waduh Gak gue tak Iih Aduh Asuh Jangan sampai ada masalah deh Jangan sampai bermasalah aja Nah ini loh Ini loh Ini Ini gue gak ngerti Ini kenapa nih Tapi katanya disuruh cancel aja Kalau ini begitu sih Coba 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 sebentar Coba saya cek sekali lagi deh ya Edit team Kan download update gak Oh ada tuh Loh 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 Kok jadi ada tiba-tiba Gimana sih Oke coba ya Coba kita ke Edit layer Ya beginilah pak Kalau misalnya nge-mode kan Terus gue tuh takutnya ya Ini sih ketakutan yang semoga aja Amit-amit gak pernah terjadi ya Kita udah mulai ke remote Kan di PC nih Saveannya itu loh gue Ini Antonnya muncul nih Tadi gak ada Antonnya ya Ada gak Oh iya ini muncul nih Lah ini udah balik ini Ya ini aman udah Gak pertanyaannya tadi Berarti berarti harus update Squad gitu Dia gak ngerti Gue gak ngerti lah Yaudah pokoknya aman ya Udah aman Oke sekarang kita coba cek Broadcast package Karabokap Mari Jadi langsung saja ke Eh tadi tuh gue lupa Itu Anton jaketnya gak muncul Amu ya Kita coba ke Play modes Terus Quick play Terus Tournament Domestic tournament Cup Tadi kita sudah coba Lihat FA Cup Sekarang Karabokap Kita coba Misalnya pake Chelsea Apakah ada Anton jaketnya Chelsea Tuh ya Coba Chelsea Atau masih pake ini ya Atau masih pake Jersey home ya Tapi tadi pake Jersey home Kayaknya MU nya Pokoknya ada komen Soal gameplay Mau slow pace Tuh gimana Terus ini gue sudah menemukan Salah tuh Cara baru lagi Untuk membuat gameplaynya Framenya Bisa lancar Jadi yang tadi Yang segmen sebelumnya Sebelum gue pause Itu tadi gue Streamlabsnya gak gue pakein Performance mode Dia adalah namanya Performance mode Nah ini sekarang lagi saya pakein Performance mode Jadi kayak Gak terlalu berat Harusnya nih Sekalian kita Coba cek Real Face Seperti biasa Main-main Chelsea Siapa tau ada yang baru Calobat Jagosilpa Kulibali Cilwell Mount Jorginho Mana Gak ada sih kayaknya sih Ini Kalo ini emang dari EA ya Emang Real Face baru dari EA Jadi kemarin ada 100 Berapa tuh Real Face baru yang masuk Kalo ini mod Tapi ini bukan baru sih Gak kayaknya gak ada yang baru sih Coba kita liat Dating Nelly Enggak Ini dari EA Memang ini juga Terus Ini dari EA Oke Tidak ada yang baru ternyata Sekarang kita bisa langsung Gas ke Pertandingan Lawan siapa nih Wallsall Coba deh Coba Chelsea Gue pakein jersey kandang ya Biru Nah udah lah biru Eh Kok balik sih Biru Nah Nah coba Gas Sikat Muncul gak nih Anthem jacket ya Yang paling Yang paling keliatan Sebenernya Anthem jacket PSG sih Ya ntar kalo misalnya Gak muncul juga bisa coba Harusnya sih muncul Karena kalo gak muncul nih Ada sesuatu dengan Mode Anthem jacket saya berarti Tapi kayak Gak seribut yang lu pikirin sih Pak Pake mode gue waktu itu kan Sebelum gue Istilahnya kayak Megang mode gini Dan terpaksa gue Belajar dong Supaya gue bisa terapin Ini kita liat ya Beratnya sepaketnya Cia karena bokap Itu dia Lu gak pernah liat kan Tidak pernah ada di Viva Ini keren banget Liat Tuh Warna hijaunya Fontnya Gak pake Anthem jacket lagi Atau pertandingan kandang ya Atau tim tuan rumah Yang pake Anthem jacket ya Mungkin bisa jadi sih Ini soalnya Wallsallnya pake nih Anthem jacket tuh jaket Jaket sebelum pertandingan Pre-match Tapi jaketnya itu Ini kan generik nih Jaketnya Wallsall Nah Gue ada mode yang Nambahin 50 jaket Tim Tapi tim Tim top doang Gitu loh Jadi Itu gak keliatan sih Coba kita liat Line upnya ya Segala macem ya Ini kenapa logo Dazennya jadi beda ya Tadi Dazen 3 Nih liat Gila gak Gradasi warnanya Nah Ini Dan tadi broadcast package FA Cup Dan abis ini Gue kasih liat ke lu Broadcast package EFL Itu Menurut gue bakal bikin Experience kita Main Road to Glory Tahun ini Ditambah dengan berbagai macam Real face Gue bisa minta tolong Alif Buat kasih real face Ke main-main kita Ntar kalo mulai dari EFL League 2 Yang kita gak pernah dong Punya Tim roto glory Yang real face-nya bisa mungkin 80% dari squad Real face semua Ditambah pemain Indonesia Kita bawa real face Pak nanti Dengan gambar mini face Gue rasa Rot to Glory Inggris sih Udah gak ada opsi lain Gitu loh Maksudnya Kita gak akan Ngeliat broadcast package Generic dari EI Semua kompetisi Yang kita mainin Gue gak tau Papa John's Trophy deh Mungkin Papa John's Trophy Generic Tapi maksudnya Kayak dari EFL League 2 EFL League 1 sama EFL Championship Itu ada broadcast package-nya Memang sama sih Mereka kayak universal Broadcast package ya EFL gitu loh Buat semuanya Tapi tetep aja lah Maksudnya Waktu itu kan Biasanya kan kita kayak Dari bawah tuh Anyep banget Tiga musim EFL League 2 EFL League 1 Championship Yaelah Yaelah broadcast package-nya Generic gitu loh Nunggu prime year league Baru muncul tuh Broadcast package yang sesungguhnya Istilahnya Oke jadi ya kira-kira begitu ya Gue gak perlu main sih Kalau ini Jadi kita bisa langsung ke Jump to the South aja Terus ya ini Ini akan saya coba Kasih lihat anda yang Broadcast package untuk Kompetisi EFL gitu ya Bahkan sebenernya ntar Kalau misalnya emang gue nemuin Mode-mode lain lagi Itu bisa ditambahin Kayak detail-detail kecil Sama satu lagi Gue baru inget juga nih Ini Outfit manager Iya Gini ya Nih Gue gak tau ini sekalian tes nih ya pak Saya mau ngetes Saya mau Ini kan gue abis update kan Saya mau ngetes ke Seyfan keren mode gue yang dulu Yang muka managernya udah gue pasang muka gue Kalau gak salah tuh Di yang Ini deh Ini kayaknya Ini kayaknya gue deh Itu logonya apa tuh Torneo de Verano atau apa Ini ya Coba ya Ini Seyfan yang belum pernah gue buka lagi Semenjak gue update nih Update Viva dan Update Viva Versi Alpha 3 ke Alpha 4 Nah coba ya Masih ada gak muka gue Coba Oh masih ada loh gila Masih ada loh pak Nah ini kalau misalnya Mode-nya bekerja Itu artinya Kalau misalnya Gue udah mulai Ini kan Seyfan udah gue mulai kan Kalau misalnya gue udah mulai Seyfan keren mode Berarti akan masuk Mode yang baru tersebut Ke Seyfan keren mode lama Kita coba Karena gue nambahin Customization buat manager Ada gak Aduh semoga ada please Shit ada dong Wah Lu liat Lu liat gak Lu liat gak angkanya berapa 396 opsi pak Jadi kebanyakan dari Volta ini Ya inilah bodo amat dah ya Ini masih banyak yang mereka gak bisa kasih gambar Ini bukan dari Viva Ini luarannya Viva Ini bisa diganti semua Ya ampun Coba 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 Outernya coba gue ilangin ya Wah gila ini gila banget sih pak Liat 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 Bisa Bisa bebas banget gitu loh Tuh Bisa gitu Tiap pertanian lu mau ganti Liat ada berapa Liat ada berapa opsi outer Top 836 Yap Lu mau gaya apa juga bisa bro Tuh Lu mau pake apa Mau pake kaos Mau ini Tuh Nah Dan ini gak cuman manager Muka gue gitu loh Manager siapapun Lu mau Eric Ten Hag Lu pakein kaos kutang bisa Pep Guardiola Anda kasih jaket Liverpool Kayak gini bisa Wah gila sih pak Ini keren banget sih Ini keren banget sih Hei buset Ini jaket apaan Chelsea ya Nike Jaket Nike Wah gila bro Ini Ini dibuka ini sama modnya Jadi barang-barang dari Volta Semuanya lu bisa pake Celana gue gak tau Gue belum ngecek kalau celana Ada 72 ya Celana gak gitu banyak Tapi tetep aja Maksudnya Eh kok gak ganti sih ini Oh ini inner bottom pak Ini outer Outernya 589 Manager pake celana Hei kok pake Kok Ya ampun Ganti ganti Enggak Mohon maaf Jangan-jangan pake Oh ya ini inner sih Emang ketar semua pasti ya Ya ampun Liat dong Ini gak keliatan kayak ketuman facecam Pake sepatu pantofel Pake celana pendek Abis itu pake itu Apa sih hitungannya Itu apa sih Daleman celana gitu Tuh sebutannya Liat tuh Mau pake ini Ini Wah gila pak Sumpah pak Ini keren banget sih Gak bercanda gue Mod tuh memang hal terbaik yang pernah Terjadi di FIFA sih Terutama untuk keren mod pak Asli sih Gue gak bercanda Anda liat dong Probabilitasnya Buat Dikustom Dikustomize gitu loh Astaga naga Liat pak Banyak sekali Outfit aksesori Gak ada oke Kausalaki gak ada Sepatu Sepatu setau gue juga Oh sepatu gak ada ya mereka ya Tapi gue yakin Kalo misalnya gue cari ada nih Yang nabihin sepatu Ini sepatu gak ada Jadi dia khusus ke celana Mba ju doang Tapi gila kan Liat dong 800 Ya ampun 836 pak Tiap episode gue ganti outfit Juga bisa Fresh Hmm Tuh Wah ini keren banget nih Ini keren sih Wah gila seru banget Seru banget Nah gak ya Enggak dong Hei buset Yuk ampun Oh enggak Oh itu jadi keliatan Ya ampun Di bikinannya si Alip Kulitnya beda warna Mahan maplip Jadi ke expose Gara-gara pake kutang Itu ininya beda warna Gapapa tapi mantap Orang ketutupan juga kok Gak keliatan Tuh Ajar keren banget Bro Enggak Hei Ini kenapa kutang semua sih Enggak masalahnya muka saya Kalo misalnya muka pep Bodoh amat Oi Nah itu Ini apa itu Tuh liat Wah ini keren sih Ini keren sih Ya udahlah Ya kira-kira begitulah ya Hoodie CGM Bukan Ini apa Needed Winter Buka Oh ini tuh kayaknya Ini tuh kayaknya gak ada ya Ini soalnya sama nih Ya itu Jadi ada beberapa item Yang kayak masih ngebug gitu lah Gak tau mungkin salah gue juga sih Gak ngerti Tapi kayak Sebagian besar Bekerdnya gitu loh tuh Jaket Chelsea Jordan Paris Jing Anjing 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 kerennya Lo 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 Ini kayak mau ngeles Agak aneh sih Saya merasa agak aneh Ngelet muka gue sendiri Di game sih Gak bercanda sih Maksudnya Mirip banget itu loh Jadi kayak Kadang-kadang Saya kan ngerasa aneh Sepanjang Sepanjang Keren mode nanti Ini keren nih Ini keren nih Karena Iya melihat diri saya sendiri Di game tuh gimana ya Melihat saya Oh ini keren nih bro Wih mantap ini bro Wih ini Ini jadi konten Keren mode aja Nanti bisa jadi Sekalian belajar fashion Saya kan Saya tuh buta fashion sama sekali pak Kayak soal warna-warna baju Yang kemeja warna ini Cocok sama caranya warna ini Gue tuh gak ngerti sama sekali Bisa sekalian belajar Soal fashion Ini keren Masuk udah ke game tuh Liat Wah gila mantap Dan Ini mod baru Ini mod baru Masuk ke save-an kremot lama Itu gak pernah bisa dipentrasi Dari dulu kan Update-an IE Kalo misalnya mereka update suatu Kakak pernah masuk ke Save-an kremot yang baru Gitu loh Eh save-an kremot lama Update-an baru Jadi lu mesti Mulai save-an baru lagi Kalo mau update-an IE Atau bug fixes IE Masuk Itu yang konyol kan Tapi mod tidak Gila bro Bener-bener sih Bener-bener asli Terus ini juga mod gue Sky Sports masuk nih Masuk Ini sih bener-bener gila sih Terus ini tuh Ini belum ngebahas soal ini loh Ini kita belum ngebahas soal Creator Club Store gue di update-an baru Viver ini Creator Club juga dibikin Sebenernya kita bisa coba cek sih Meskipun gue Grand Info Mobile nih pak Ini berapa sih Udah 1.15 lagi Sabar ya Coba misalnya gue new career Terus create a club ya Use current squad Iya Create Nggak place manager Terus kalian cek manager kali ya Arteta real face ya Kan di Viver asli Nggak real face kan Terus Siapa ini Oh ini namanya masih salah nih Dia cuma ganti gambar 2 dimensi doang ya Steve Davis harusnya Julian Lopetegi kan R10HK ini pake yang Viver punya ya Bukan yang IE Punya IE kan soal update Ada beberapa di update sih Manager nah ini Ini gue nggak tau deh Nggak tau deh Gue nggak bisa bedain pak Yang mana yang Viver Yang mana yang IE ZDRB Ini Viver nih kayaknya nih Ya misalnya Misalnya pake PEP aja lah Pake PEP Advance ya Terus Create Club Nah coba Coba deh gue penasaran deh Coba ya Misalnya yaudah biarin aja team FC Terus Replace team dari Premier League Kita replace Manchester City Gitu misalnya ya Riflenya Arsenal Dah boleh Waduh Anjing Itu aja udah keliatan loh Itu ini Kan harusnya nggak boleh Ada logo Adidas sama Emirates kan Atau gimana sih Samsung Iya nggak sih Nggak Gue nggak tau Karena gue nggak Gue nggak pernah coba Kreator Club di V23 yang Nggak emot gitu loh Anda mungkin coba bandingin deh Lu minta tolong deh Lu ada yang buka V23 Kreator Club bandingin deh Coba deh tolong deh Nggak ada dong Harusnya dong monster Nggak ada dong Rakuten Nggak ada dong Red Bull Wah gila bro Ini udah tambahin semua Ini Viver Misalnya gue mau bikin Biru nih ya Misalnya saya mau bikin Biru Tim biru tuh Wah gila Opsinya pak Ini feeling Ini sih kayaknya mod sih Ini 90% mod sih Kayaknya nggak mungkin Seberagam ini deh Coba-coba Yaudah apa lagi Away Oke ini Eh crash mana Crash Crash dimana Saya nggak bisa atur crash Ini nameset Apa Nggak Crash tuh dimana sih Ini kit crash and stay diem katanya Nah Iya Select Jersey keepernya Nah ini kayaknya genre-nya begini nih Nggak ini gimana cara lanjut sih Lanjut ke your squad Oh ini dia Maaf maaf Sorry 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 Nah ini crash coba ya Opsinya Nggak tau kalau ini gue Oh ini mah enggak Ini mah ada dari Sononya ya Eh bentar deh Enggak nih Nggak mungkin dari Ini nggak mungkin dari Viva asli kayaknya deh Ini kayaknya nggak mungkin dari Viva asli pak Masa ada Red Bull New York 2 Ini ada turn to F sih Gimana sih Ini kan logo-logo klub asli Nah ini gue nggak ngerti deh Saya nggak ngerti deh Kalau ini deh Bisa diatur warnanya Misalnya gue mau bikin Red Bull Manchester nih Tapi ini udah terusan New Yorknya sih Ya saya mau bikin Red Bull tuh misalnya ya Terus stadion Ini kayak Ini tuh Iya tuh kayaknya nambahin beberapa stadion generik baru deh Ini yang Longfield Stadium ini kayaknya Baru Stadion baru kalau nggak salah Ini nih Ini Iya Tuh Eh kok jadi kayak The Sims sih Bisa baru-baru begitu Kayaknya ini baru deh Gila ntar Eh nggak Oh iya bisa ya pak Bisa loh Kita Bentar Atmosphere Apa ini Oh oke 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 Ada beginian sekarang ya Bunyi nggak sih kalau gue preview Walkout Anthem Tapi ini Banyak kan Oh bentar nih Island gimana nih Di fucking clap Road to Glory pakai ini Merinding nggak lu tiap kali keluar dari tunnel Shit Enggak gue baru tau ternyata memang ada segmen baru ya Kayaknya ini stadion cocok buat stadion pertama kita di Road to Glory Nanti kita upgrade kan Ini stadion soalnya kecil pak Maksudnya ya bener-bener ya Road to Glory udah Dan kan Road to Glory kan pasti stadionnya nggak ada yang autentik kan Jadi kita bisa Istilahnya bisa upgrade stadion Ganti stadion tiap musim Ini bakal seru banget sih Ini atmosfer ternyata ada tab baru ditambahkan sama EA Nggak mungkin dari Viver kalau ini lah ya Ini emang dari EA Karena kan di Ultimate Team juga ada goal sound segala macem kan Jadi ini Gila Wah asuh 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 Saya sebenernya nggak sama Road to Glory Cuman ya ntar lah tetap harus nanti di ujung aja Siapa tau ada mode-mode lain nanti Gila Ini gue baru update-an pertama Dari Alpha 3 Yang gue livestream yang pertama kalinya pakai Viver Ke Alpha 4 Udah sebanyak ini kontennya pak Lo kebayang nggak dalam waktu 3-4 bulan ke depan Bakal seperti apa konten di Viver Oke itu udah selesai Sekarang gue masih liat lu MK Dunus vs Fire's Game Rovers di EFL Kita berarti kalau itu tuh ke kick off ya Kita ke kick off Ini gue mungkin ada yang miss nih sebenernya Yang gue tunjukin nih Karena banyak sekali bro Terus IE juga udah bener-bener sepatu untuk main di World Cup Sama squadnya udah diharusin Udah disesuaikan sama squad asli di Relive Yang dipunuh nama-nama main itu Jadi itu udah aman istilahnya Nih coba ya Misalnya kita Gas main Classic match aja Terus Untuk muncul Untuk muncul broadcast package-nya tuh emang harus dari sesama liga ya Misalnya MK Dunn Sesuai di thumbnail vs Forest Game Rovers Kebetulan keduanya sama-sama ada di EFL League One Jersinya bisa aman itu Terus Coba deh Bisa gak ya? Bisa gak main di stadionnya tadi Long field-long field itu Coba deh Kalau bisa sih Oh iya bisa lo anjing Ini bisa Bisa test sih pak Main di stadion ini pak Ini Match conditionnya kita bikin Kita bikin Fall Terus Rain Anjing Pecah Main malem Bang Sat Jam 10 malem Hujan Wah ini pecah sih Ini pecah Coba ya Kita main disitu Terus 6 menit Legendary doang Saya coba bisa ya Oke Terus ini On Siap Semuanya udah aman Oke Jadi Mari kita coba lihat Ini sekalian nostalgia sedikit Will Greek Esa lah yang starter Tentu saja Louis Berry sama Holland Terus ada Smith tentu saja harus main Sama Siapa Devoy Misalnya Watson Harvey masih ada Jules Tuker Welly Hormat kepala suku Pace 32 Mantap sekali bro 32 Sprint speed 33 acceleration Eh dia tuh lengthy Tapi gak sih Gatau deh 80 stamina Tapi gila 80 stamina loh Dia tipe accelerate nya apa Jamie coming tuh Liat nih updatean gambar Mini face nya beberapa Visual di update Ini di update semua sih Gambar mini face nya Mantap 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 Oke kita bisa langsung sikat coba Oke mari kita lihat Broadcast package untuk EFL Ini dia Tes ya Tipis-tipis kan Apalagi ya Real face udah Terus wasit Wasit yang ngebug di World Cup mode Itu udah dibenarin Di Viver yang ini Alpha 4 Yang sekarang lagi gue tunjukin ke anda Terus Apalagi ya Oh ini stadion sih Kayaknya bagus banget sih pak Buat roto gulornya cocok banget nih Liat Liat gitu dia Gak generic gitu loh Maksudnya oke banget kan Oke banget dong Fresh kan Gak bosen loh Welly nya agak di update Generic face nya pak Liat Agak beda dikit ya Ya MK Dons tentu saja Gak punya anthem jacket ya Ini ada yang real face nih Matt Smith real face Siapa lagi itu face Mau Aisa Gila kangen sih Oke Dons Ini siapa ya Liat Liat pak Gue gak tau mungkin Dibeneran Di real life kayak gini kali ya Gue gak pernah nonton IFL di real life ya Mungkin beneran kayak gini kali Terus gue bisa bikin Ntar di pojok Kanan atasnya kayak broadcasternya Liat dong Liat dong bro Memang si tulisan Welly nya sama Jersey Gipper Agak nabrak Cuman yaudah lah Fresh banget gila Bisa aja gue bikin Di EFL League 2 yang nyiarin Fox Sports Ntar di EFL League 1 ESPN Terus ntar di atasnya lagi Prime Terus ntar baru di Premier League Dozen yang nyiarin Tuh gimana lah Itu kayaknya tadi gue liat-liat Ada yang real face tuh Di FGR Dan bukan Cargill Siapa tuh Ada seseorang tadi yang real face Saya liat-liat Louis Thomas di bench Jamil Mat Joss March Liat dong bro Mata tuh gak sakit gitu Lo ngeliat broadcast package Generic Astaga naga Ini kemarin juga Sebenernya mod-mod ini Gue juga tau dari warga Ada yang mention gue di Twitter Yang Anthem Jacket tuh Kalau gak salah punya Namanya tuh Panda Viva Atau siapa Ada di Twitter Ntar gue kasih linknya pokoknya ya Jadi terima kasih Kalau lo kalau misalnya nemuin mod Boleh deh kasih tau ke gue deh Bisa gue pake soalnya mungkin Detail-detail kecil kan Kayak outfit manager Segala gila pak Berpengaruh gitu loh Oke ini slow pace Ini saya coba main Sedikit lah ya Oke Tuh anda sekalian nikmatin Broadcast package-nya Di stadion Lo liat Lo liat Ya oke dikit di atas Emang masih Tulisan MK DOSnya masih agak Itu ya Kalau misalnya warna putih ya Kayak agak nabrak gitu loh Cuman ya Sudahlah yang penting Broadcast package-nya ya Aduh ini Wely lagi Tidak pernah saya bayangkan Wely akan main pake anda lagi loh bro Enggak Lo liat ya Lo liat ya Lo liat bagian atas stadionnya tuh 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 Pohon semua Mesti bener-bener keliatan banget Ini berjuang dari awal Jadi ya lo Ini Wely ngapain ke depan Mohon maafah lo Devoy Ingat ya ini slow pace ya Gameplay-nya ya Ini tuh gue lagi Pake Gue lock ke 30 fps pak Dari kemarin Jadi emang Frame drop-nya Sangat-sangat berkurang Cuman ya Agak kerasa mungkin Gak 60 fps Gak tau diri lo nya gimana ya Dari yang gue liat sih Meskipun sedikit sih Mod sebanyak ini Dapat konten sebanyak ini Dibanding gue di pastima Lancar tapi Aduh kebobolan Gila bener-bener beda banget Pake slow pace Asli beda banget sih Nah ini saya Saya tidak salah Maksudnya Saya Tidak bakal kalah ya FGR menang saya senang MK Dunus menang saya senang Mantap kan Saya memang sengaja bikin situasi Seperti itu Apa tadi gue halu Yang gak ada yang real face ya Ini Connor Wickham aja Harusnya real face kayaknya Tapi gak real face B.A.W.L.I. Ngapain aja Anda bro Udah saya coba serius Main sedikit ya Sedikit saja Matt Smith Angkat bola ke Holland Kok offside terus ya Eh botak Hakim barisnya botak kan Mata saya apa ya Gimana sih Oh Keef Gila main-main FGR Tapi udah Banyak banget yang baru ya Ini via Bema Siapa lagi Nice Tuker Smith Ke Barry Sayangnya sudah tidak ada Scott Wine Troy Parrott Logan Farmer Logan Farmer versus Peter Sanders Gimana ceritanya coba Sebenernya kalo pake mod ya Mungkin aja bisa dibikin tau Pemainnya Cuman ya buat apalah Itu kan pemain yang udah spesial Buat masing-masing series gitu kan Ntar untuk Glory Berikutnya ya Karena ada cerita berikutnya Oke Boa Isa Saatnya menyamakan kedudukan Yes Let's go Kayaknya Kayaknya mungkin bisa sih Gue kalo misalnya mau belajar di Game speed yang slow pace ini Mungkin bisa sih Cuman butuh waktu aja Gak terbiasa Nah cuman kayak contohnya sekarang nih Ini gue sebenernya lagi mau main Mau Mau foodchamps gitu lah Demi reward doang Gue tuh cuman demi reward Cuman demi dapat pack doang Buat jadi konten ketika gue live streaming Kalo gue live streaming Mampus saya abisin Pasti terbantai-bantai di foodchamps Dari slow pace ke fast Akan kayak orang gila Pasti lawan saya gerak yang muter-muter Bentar jangan bilang tuh Cargill jadi generic juga ya Ini urusannya EA sih pasti sih Connor Wickham Cargill generic tuh EA sih Blok Disebutnya Moe Aisha nih Ini tuh dia Mantap sekali bro Ini gue sambil inget-inget yang mau gue tujukan lagi apa ya Harusnya sih kayaknya sih Udah kali ya Orang Holland harusnya real Faisco diva 2-2 kan Ini smith Devoy Barry angkat bola Smith dapet mungkin Waduh ngawur banget pak Itu sempet drop tadi tuh Pas Tapi kalo ini sih Gue mulai merasa jadi kayak banyak drop ya Kalo misalnya emang begini Udah 30 fps masih drop juga Mending gue lock di 60 fps aja kalo gitu kan Kalo emang drop-drop dikit-dikit juga Anyway Sama aja gitu Ayo Willy Weiss cakep Ya ini slow pace Ya ini lah permainan di Willy Slow pace kan namanya juga slow pace gameplaynya Lah Willy kan slow pace Obertock Oke Maksud gue bukan ke Harvey sih Maksudnya ke Holland Oke Throw in Door Ya masa gak masuk pak Apaan sih Kenapa lagi Pelanggaran ya Banyak Banyak ininya Banyak Stutteringnya bahkan Bukan di gameplay sekarang Di Cutscene malah Mungkin sempet di gameplay kan Di gameplay ini lancar sekarang nih Ini sekarang lancar-lancar aja Dan saya harus latihan emang Nice Eh gak Belum dapet Belum dapet Oke 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 Smith Toholan Gue gak tau deh Lu komen deh Kerasa banget gak sih slow pace Gue sih berasa banget pak Berasa banget gue asli Mungkin kan gue yang gerakin kali ya Gue gak tau deh lu berasa atau enggak Dan itu ngaruh ke timing gue passing Timing gue nendang Timing gue cek dan lain-lain Ngaruh banget semuanya Karena slow pace itu kan gak cuman dibikin pemainnya jadi lambat gitu loh Tapi pasti kan Semuanya dibikin jadi lebih lambat sedikit Pergerakan animasi bola di tanah Nah ini offset lagi nih kayaknya Oh gak loh Tuh kan Itu 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 kayaknya gara-gara Slow pace deh Atau enggak ya Iya offset bener lu Harusnya enggak dong Harusnya kebalikannya dong Harusnya kalo misalnya gue terbiasa main dia yang lebih cepet Harusnya kan malah lebih Enggak Terjemah ke offset dong saya Gimana sih Oke Devoi Coba Walah Mekalister Via Bema Ayo Wely Aduh Wely Wely bisa lari kok di FIFA 23 pak Nice Oke let's go Holland Sedikit lagi abis ini Devoi Wah diikutin terus Gila Holland Smith Shooting lagi kiri Let's go Udah selesai Paskan sebabak aja mainnya Mantap sekali Matt Smith Ya untuk Untuk sedikit Ini lah sedikit Melapas kangen lah Sama mereka-mereka ini Nice bro Nice banget Nice banget Harusnya sih sudah Nah ini Ini lancar nih Kalo cutscene yang ini Replay ini pasti selalu lancar Tuh FPSnya bahkan smooth banget pak Tuh Cuman pas lagi transisi Itu Itu mulai-mulai drop Nah ini lancar Lancar banget nih Nah enggak Barusan lancar tuh Saya ngomongin Lu jadi lancar tuh Ini jersey barunya MK Downs ya Dah Menang Tekannya menang aja udah Dah half time Nah jadi Ini lanjutin ke pembahasannya Jadi karena Ini kan gue udah nunjukin nih Carabao Cup FA Cup EFL Semuanya Broadcast package-nya ada pak Jadi karena kita sudah Kalo misalnya lu setuju sih Tapi gue yakin lu setuju sih Stadion ini liat tuh Lampu Ini cocok banget pak Ini cocok banget sih Ini cocok buat Roto Glory asli Seneng banget gue ngeliatnya Stadion kecil atmosferi kayak gitu Jadi kan Ya udah kita Roto Glory di Inggris nih Nah Berarti Kalo misalnya kita Roto Glory di Inggris Itu artinya kan Dua career mode yang Nih Saya balik ke Sebentar Ya Berarti kan Dua career mode yang ini Saya munculin lagi papan tulis Timeline Nah Dua career mode yang Dari November ke Februari Dan Februari-April Berarti kita gak boleh main Inggris dong Karena kalo gak bosen kan Inggris terus kan Yaudah jadi Kita bisa Nanti-nanti gue akan bikin satu video Untuk kita polling Antara Kemana Ya antara Antara Spanyol atau Jerman Udah Kemarin itu kan kita baru Kita baru main di Perancis kan Jadi Perancis coret lah Baru Baru kemarin Sebenernya sih ada Sebenernya sih ada opsi Italia sih Bisa Bisa juga Italia sih Cuman Gue gak tau deh nanti gimana deh Enaknya deh Tapi Pokoknya intinya Inggris coret Inggris udah kita secure buat Roto Glory Jadi bebas Mau Spanyol dulu Atau mau Ini dulu Jerman dulu Atau bahkan mungkin lo mau Itali Kayaknya lo boleh Gue izinkan buat Comment silahkan Kasih saran pak Buat Buat club gitu loh Gue Gue justru sekarang tuh malah jadi bingung Tentang masih bingung kenapa Gue tuh bingungnya karena Apa ya Bukan kemungkinan Kayak lo mau main krimot apa aja Bisa dibikin seru Kalau dulu Kenapa Kenapa kemarin sempet ada rumor-rumor Bukan rumor sih Gue juga ngode-ngode kan RB Leipzig Kenapa sih RB Leipzig Why Why bang Why Real face-nya paling banyak pak Yang satu Yang pertama dia bunda sediga Yang kedua Yang RB Leipzig partner Discan-nya banyak banget gitu loh Kayak Hampir semua main RB Leipzig itu real face Itu kan bukan masalah lagi sekarang Gue pake tim apapun Bisa gue bikin Gue mau bikin semuanya real face Bisa bisa tolong Alif Jadi itu udah bukan masalah Jadi itu artinya Kemungkinan kita untuk main di Liga manapun Tim yang Anta berantapun Yang di FIFA gak ada real face Main satu pun Bisa gue mainin sekarang Dengan Kekuatan mod gitu loh Jadi itu membuat Justru malah bingung Gue sekarang mau main Dimana nih kita jadinya Mau ke remote kayak gimana Tapi ya tentu saja Yang kemarin kita udah sempet bahas Di video diskusi Yaitu Satu tahunan Inovasi yang akan gue bikin Mulai ke remote club berikutnya Adalah kita akan terapkan Coba objektif atau target Dari football manager Jadi kita Coba buat gabungin lah Football manager kan Bagus di konsep Bagus di detail Tapi gameplay kurang Grafik FIFA kan kebalikannya Grafik bagus tapi Detail-detailnya kurang Kita coba gabungin Yang plus dari football manager Kita masukin ke Ke FIFA Career mode Jadilah sebuah konten Yang menarik sekali nanti kan Jadi Gue gak selesai Coba main career mode doang Tapi ntar ada batasan-batasan Dan mesti gue sehormati gitu loh Kayak Target dari board Lo gak boleh beli Main sembarangan Lo mesti beli Main ini dari negara ini Tertentu Ntar ada aturannya semua Dan gue bisa bikin Sejenis stabil gitu Timeline untuk ntar ada Boundariesnya Ada rulesnya Lo boleh beli pemain Setiap Setiap lo beli Dua pemain U23 Baru boleh beli Pemain yang harganya Di atas 30 juta Misalnya Contoh-contoh kayak gitu Nah itu dari mana aturannya Kita bisa Ambil dari Football Manager Kita bisa pilih beberapa gitu loh Jadi Itu kira-kira Rencananya gitu ya Jadi Harusnya sih Harusnya sih Sudah aman kali ya Untuk Alpha 4 Gue ngerasa ada yang masih Harus gue tujuh Kino Cuman apa ya Oh Nih 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 Gue dari tadi tuh gak kelihatan Anthem Jacket ya Ini gue kasih liat deh Gue kasih liat Anthem Jacket yang udah pasti muncul deh PSG deh Yang sudah pasti muncul PSG Mershiti Jadi kita coba main UCL aja Kita coba main UCL Gue bakal kasih liat ke lu Kita main UCL final Saya akan kasih liat anda Ini berarti Mesti saya balikin ke Performance Mode lagi Streamlapsenya Sip Aman Jadi Ini ya Coba kita ke Paris Atau mungkin kita kasih Real Madrid kali ya Coba Ada gak Siapa tau ada Real Madrid Anthem Jacketnya nih Coba ya Coba Dersinya pake home Dua-duanya Oke Terus mainnya kan ya Final kan Jadi disitu Di Turki Terus Bolanya Bola UCL ya Hujan Iya Audio Berarti Supaya ini Ada Anthem League Champions Terus Yaudah aman kan Aman lah berarti Eketika Real Face nih Eketike Mainin aja Eketike Main aja Ya masa gantiin Messi Ya Messi main Siapa lagi ya Pak Aris ya Gue lupa deh Garbi Beat Siabu Sama ini Mungkin Mungkin Real Face Kira gak tau deh Tapi yang gue tau Eketike Masih 20 tahun ini Bisa jadi Wonder Cat Buat keren banget juga Keren banget dah pokoknya Lengkap banget dah Saya sampe pusing Saking banyaknya konten Oke coba ya Coba nih Gue mau kasih liat lu ke Ehm Pertandingan ini Karena mau kasih liat Jaket Jaket Primachnya mereka Semoga aja Muncul loh Saya tidak tau juga sih Bisa muncul atau enggak ya Oke mari Yuk Ayo cepat Cepat bro Sekarang saya inget-inget yang Apa lagi Apa lagi Konten apa lagi Yang perlu saya kasih liat anda Wasit udah 200 Real Face Dari gue udah bilang Terus Ehm Anthem Jacket Yang mau gue tunjukin Broadcast Package kan Emang gue cuma nambahinnya IFL Karabokap Dan MRSFA Cup Terus Apa lagi Kayaknya sih ada Kayak apa ya Adboard gitu Kayaknya ada yang ditambahin Gue lupa di Liga mana Ini ditambahin semua Viver Di Alpha 4 deh Saya agak lupa Kenapa gue ngomong terus dari tadi Supaya ketutupan musiknya Karena copyright Nih coba ya liat Capek juga ngomong terus Terus Pojokan atas gue udah tunjukin ke lu Apalagi Coba deh Semoga pake jaket nih Ujar soalnya Maksudnya gak pake jaket Pakai pake Nah pake Nice itu dia liat Itu Anthem Jacket yang lu liat di Real Life kan PSG kan Padreth gue gak tau deh Jujur gue soalnya gak pernah perhatiin Tapi pasti harusnya bener Ya itu pake Anthem Jacket Jadi gak Anjing keren banget gak Keren banget gak Eketiknya real face Dan jaketnya pak Liat Gila kan Si Gila bener-bener Bro Madrid Gila sih Gila kan Yang memang gue tau Di Real Life jaketnya kayak gimana Itu jaketnya Paris Memang Soalnya tuh Modelnya tuh emang yang agak gede gitu kan Gue pernah ngeliat Mbappé Messi segala pake gituan Jadi Jadi ketika lu ngeliat di game ini Persis sama kayak diri lah Gila Madrid juga mungkin tadi Sama harusnya Dan 50 total Kalau gak salah deh Anthem Jacket itu Bokil bro Bokil banget Terus yaudah otomatis Lepas jaket langsung gitu loh Jadi gak ada bug Gak ada apa Aman udah Ekitike tuh Mod ya Real face nya dari mod itu Fabian Ruiz tuh di update Kalau gak salah ya Ya Madrid tuh gak sempet liat Jaketnya udah Pada lepas semua pak Gak cua menu tuh Real face Mod ya Aman Harusnya sudah aman sih Ada beberapa muka manager baru sih Cuma gue lupa siapa-siapa aja Lu follow twitternya Viver aja pak Kalau misalnya mau tau detail mah Mereka bisa kasih pengumuman juga Kalau misalnya kayak muka manager Kan cuma beberapa kan gak gitu banyak soalnya Kalau misalnya real face Sebenernya real face tuh 200 main siapa-siapa aja Gue ada ada ininya Ada Kayak tabelnya gitu Cuma gila saking banyaknya tuh Sampai gak kepegang Maksudnya kayak Gak bener-bener gue bisa liat gitu loh Slow face nih Coba deh gue penasaran deh Mbak Ape slow face selama Apa larinya Masih kenceng sih Masih kenceng sih Masih kenceng sih Tapi mungkin aja nih Gue sekarang ngomong masih kenceng Karena gue udah 2 pertanian slow face Udah gue liat dari tadi Mungkin Ya tes-tes fps lah Go, 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 go Ya gimana Mbak Ape Oke Messi Wah Messi bang Mbak Ape Waduh Nyangkut Nyangkut Tapi ya Ya ini kalau misalnya bener gue Kalau misalnya bener ini di mata lu Lambat banget Dan di gue gue udah ngerasa cepat Atau merasa normal Yaudah berarti gue akan adaptasi dengan cepat Tidak ada masalah pak Kayak gue kira gue butuh 10 pertandingan Main di slow face Baru gue adaptasi gitu kan Tapi kalau misalnya ternyata Bro nyadar Madrid Kalau ternyata ini di mata lu masih Lambat banget gameplaynya Yaudah berarti gue udah Udah beradaptasi Udah sukses Bahkan cuma di satu video Saya sudah berhasil adaptasi Coba Go Oke Gak dapet lu gila Ala apa sih Ayo Aki-tiki Cetak gol Oke Aduh gila gue paling senang tadi sih tuh pak Pas customize stadion anjir Road to glory Pakai Viking clap Bang Sat Merinding Merinding dah Oke glitch Set set Ya 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 Gak lewat terus bro Gimana cari lewatin pemain diva 23 sih Sat Karim Karim the dream Pas Ayo Ramos Good Eki-tiki Hakimi Eki-tiki Wah Niatnya sih bagus itu Oke tolong bantu Awas Ramos Kawan lama anda itu Karim Shooting Oke donor rumah Messi Bape Bape Ya Gak dapet pak Rodrigo Nih udah lari nih Nih udah lari nih Nice Berbahaya Karim Oke terbaca Semar Ramos Go Eki-tiki Oke Neymar Oke Neymar Latihan Powershot Nice Neymar tuh diva Tatooin tambah gak sih Tapi diva sebenernya udah Diva asli udah lengkap sih Tatooin Neymar sih Waduh Ngedrop banget tuh Baru saat tuh gila Ramos Connor lagi Oke ini lancar Wah ini jelas Bener-bener aja tuh Beda Gak ada di viva ini mah Itu pasti di update tuh Viver Kenapa setiap kali Itu barusan deh Ngedrop ya disitu Waduh kenapa ke Messi Modrican dapet lagi Oke dapet dong Nice Marquinhos Messi Verati Hmm Hmm Datang Oke Hakimi Fabian Eki-tiki Dihal lagi langsung sama Laba Gue baru nyadar Gue mainin Messi jadi box to box Pak gila Karim Bagus Ramos Ayo go Go Yalah Side Maaf Tuh disitu tuh Gak dropnya disitu langsung Yaudah target CGM 2023 Upgrade PC Doakan semoga banyak Rejeki Supaya pas Kita main Rotogulir nanti Sudah upgrade PC yang Super Monster Sampai Saya mau sambil buka streamlab Sambil nge-record Sambil live streaming Sambil main FIFA Sambil main Planetsu Kagak drop frame Ya doakan Semoga bisa ya Tahun depan kan Masih ada beberapa bulan Bukan saya nabung Bisa Makan warteg saja Indomie Nabung Hemat Buat beli upgrade PC Soalnya dari kemarin tuh Gue udah coba-coba Sambil ini Sambil ngetes-ngetes Nge-record Sambil main FIFA Gue coba sambil buka Task Manager Yang apa sih Performance gitu loh Kayak Emang udah ini Maksudnya udah Bukan kesalahan setting gitu loh Kayak Gue udah ngeliat Awalnya memang Sempet ada tuh Momen dimana GPU-nya Kerjaan rendah banget gitu loh Malah Kelempar ke CPU semua Wih gue loh Sempet ada momen kayak gitu Tapi udah gue Setelah gue setting tambahan Udah kebagi gitu loh Jadi kalo CPU-nya terlalu berat Dilempar ke GPU Gitu kan GPU tuh kan yang RTX gue kan 2070 Udah rata gitu loh CPU-nya kayak berapa 80-90 Terus RTS-nya juga segituan Jadi kan berarti kan Bahkan kadang-kadang GPU-nya tuh tinggi Sampai 100% gitu Jadi kan artinya kan udah Udah mentok dong Memang kemampuan PC gue Segitu dong mungkin Gue bisa ya salah sih Ya kalo misalnya ada ahli Dan mengerti mungkin bisa Tapi maksudnya ya Anggepan gue adalah Kemarin yang warga-warga Pada bilang Diatur ulang settingannya Yaitu Jangan sampai CPU lu doang Yang kerja Gitu loh Kayak render Gambar-gambar ini Video tuh Gak kelempar ke GPU Itu kan masalahnya kan Tapi setelah gue cek Enggak ternyata Emang ini Emang yaudah Emang segitu Kemampuan PC saya Emang segitu ya Berarti kan Solusinya sekarang adalah Upgrade PC dong Yaudah ya Saya Coba saja Tahun depan lah ya Kalo bisa-lebih bisa Yaudah Jadi gue rasa sih Harusnya sih Sudah aman semua ya pak Seharusnya Pasti masih ada Memang sih konten-konten Coba-coba liat World Cup mode Jadi Mana World Cup mode Play mode Nah ini dia Coba Ada lagu Katar dikit dong Cakep Upgrade PC Gak tau ya Upgrade PC masih frame drop Enggak lah Harusnya mah Harusnya mah Enggak lah Harusnya aman Orang ini aja Laptop saya Gue belum pernah coba Main di laptop gue sih Di laptop ROG gue sih Itu kan 3-0 berapa gitu Series 3 ribuan GPU-nya Ini kan GPU-nya kan Grafik kartu kan 2 ribuan 270 kan Harusnya lebih canggih tuh Tau deh tapi Tadi saya mau ngapain ya Saya mau Saya mau ngecek squad Berarti New tournament aja Coba Tes Gue mau ngecek squad Misalnya saya mau ngecek squad Coba Misalnya Jerman gitu Bener gak 26 nama Dipanggil Lagu Katar lagi Teng-teng-teng-teng Enggak Ini anda nonton Berarti hari ini World Cup bro Harinya World Cup ini Jadi kan harus dong Saya kasih tipis-tipis Lagu-lagu itu Oke Kita ke Squad Coba cek deh Bener gak nih 11 pemain Tambah 18 Ya bener ini 26 Ya bener kok udah di update Jadi udah persis squadnya Sama diri live Ya nice Eh liat dong Jamal Anda mau liat Jamal Eh anda pemain FIFA di PS Lihat Jamal saya Pamer pamer Carre juga di update Ini lagi pamer namanya Mana dia mana Mal Taunya ga nongol lagi You know Jamal Musiala This is Jamal Yang di anda di PS Apa itu bukan Jamal itu bro Jamal juga Tapi Jamal dari mana ga tau Trap Bahkan full crook aja real face Ga tau di ini real face ga FIFA 2 3 asli Jig mantep bro Belak ocap real face bro Mod ya tuh Kalo mau kokokan emang dari sononya Ada Yemi nih updatean baru dari IE ya Tanstager juga di update tuh sama Viver Mantap lah pokoknya mantap lah Sudah Apa lagi mau ngecek apa lagi Oh katanya ini ya Katanya hilang ya real facenya Anthony ya Di World Cup mode ya Gara-gara Tata update 4 Oh ini karena gue mode dong Ya maaf Maaf Itu sebenernya agak Itu ada unsur sombongnya Lah 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 Lo ini Aduh bangset IE memang Dibikin placeholder pak ini Kayaknya ini placeholder kan Kalo tato nya tuh Tato dari Yui Viver Ini kayaknya dibikin placeholder Mau dibalikin mukanya dari Alves nih Bangset ini juga placeholder nih Semarang si Alif baru ini Baru nge-tweet muka Bremmer Ini gatau nih pikiran anda bukan Alif Kayak orang yang nonton aja main Alif aja ya Ya kalo nonton dah jawab dong Bremmer Mantap lah udah keren Ya sudah lah kira-kira begitu Udah lah Sip lah aman semuanya pokoknya Udah memang pokoknya udah mode itu hal terbaik yang pernah terjadi di Viva pak Udah Jadi apapun nanti hasilnya pokoknya Untuk World Cup Bukan untuk World Cup Untuk Green Mode Club berikutnya Apapun nih kita mau ke Spanyol Kayak mau ke Italy Apapun itu Gua yakin akan sangat-sangat fun Dan Roto Glory apalagi Pokoknya targetnya Berarti sebelum Berarti di Berarti bulan April Deadline saya beli PC baru Ya Coba lihat mana tadi Papan tulis saya Ya April April 2023 saya sudah harus beli PC baru bro Ya semoga saja ya Semoga saja Dah Terima kasih Buat anda semua sudah nonton Sekali lagi Untuk beberapa mode yang saya gunakan di video ini Terutama Viver yang paling utamanya Saya akan taruh di Deskripsi Linknya semua Supaya anda juga bisa menikmati Apalagi khusus untuk anda yang baru-baru Jangan nanya gimana cara install Jangan ada lengkap Kalau misalnya lo Beli Ini kan gue beli nih Ini Alpha tuh beli Harus bayar Kalau lo beli di Ininya Viver Di Patreonnya Lengkap semua Jadi lo gak perlu nanya gue gitu loh Bahkan kalau misalnya lo nanya gue Gue juga susah jelasin orang panjang kok Langkah-langkahnya Gak ribet Tapi maksudnya ada beberapa langkah aja Kalau misalnya lo ikutin semuanya Gak bakal ada masalah Ini gue gak Oke-oke aja Tadi Cuman tadi saat itu Garnaco Gue gak ngerti kenapa Sisanya semua aman kan Gak ada masalah Bahkan gue tukar-tukar ke ILM Mod Kayak ini gak ada masalah Jadi ya Langsung aja karena udah lengkap gitu loh Jangan gue jelasin apa Gue jelasin lo gak bakal ngerti Mending langsung saja dari tutorial yang ada di Viver Yaudah Jadi Sampai jumpa di konten-konten jam berikutnya Pokoknya Apapun yang Saya merasa fun Saya akan bikin Saya akan gas Terima kasih banyak buat anda semua Yang sudah nonton video panjang ini Kita jumpa lagi di Lanjutan antara itu Mau Indonesia Kayak mau keren mode negara Kayak apapun lah Nikmati saja kontennya Buat yang Nanti malam Nobar Menikmati PL dunia Selamat menikmati Gue gak janji gue akan live streaming Karena sebenernya gue ada acara makan malam nanti Ada urusan keluarga Kalau misalnya bisa Dan gue ternyata tidak ada panggilan Nobar Ya saya mungkin bisa live Untuk match pertama nanti malam Qatar lawan Ecuador Tapi kalau misalnya saya tiba-tiba hilang Dan cuma nge-tweet doang Ya sudah berarti saya lagi cabut Nobar sama temen-temen saya Ya chill lah Karena kan World Cup kan masih banyak Besok mungkin baru live streaming Segala chill aja Pokoknya enjoy Selamat menikmati Selamat menonton nanti Ini harinya Pencinta sabak bola Enjoy pokoknya Udah Chill Selamat sebulan depan Thank you banget semuanya Bye Sampai jumpa di konten berikutnya